Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kalimantan Selatan didampingi Kepala Kemenang Tabalong minggu lalu meresmikan pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP. PTSP di lingkungan Kemenang Tabalong ini merupakan inovasi pelayanan yang terpusat dan dapat diakses secara online. Ada enam pelayanan yang dapat diakses masyarakat menggunakan sistem ini, yaitu urusan haji dan ungroh, pembinaan masyarakat Islam dan syariah, pendidikan madrasah, pendidikan dinia, dan pondok pesantren, urusan umum hingga kepegawaian. Saat diwancarai, Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Kemenang Tabalong, Syahidul Bahri menjelaskan, meski masih ada kendala teknis, namun pelayanan terpadu satu pintu ini sudah beroperasi dan dinikmati masyarakat. Saat ini sudah kita laksanakan, walaupun masih ada yang perlu kita bernahir, satu, dua, tiga, yang masih banyak yang bentuk aplikasi dan sebagainya. Yang jelas, setiap masalah yang berusaha, sudah berusaha di kantor ini, sudah kita laksanakan. Mulai besok Senin, sudah kita layani pelayanan satu pintu ini pada masa itu. SDM-nya siapa? SDM sudah kita siapkan, walaupun belum maksimal. Insya Allah, saling sambil kita bernahir, karena ini kan pelayanan satu pintu ini kita buat dalam waktu yang sangat singkat. Sehingga mungkin aplikasi SDM kita belum memadai, tapi kami yakin. Insya Allah, ke depan kami tersiap evaluasi dan kita akan bernahir pelayanan yang terbaik untuk masyarakat kita. Insya Allah. Sementara kakak Wil Kemenak Kalsel, Nur Fahmi, mengatakan, akhir 2018 mendatang Kemenak Kalsel menargetkan pelayanan terpadu satu pintu dapat terlaksana di seluruh Kemenak Kabupaten. Pasalnya, hingga kini baru dua Kemenak yang melaksanakan, yaitu Kemenak Tanah Laut dan kedua Kemenak Tabalong. Kemenak Kabupaten dan Kota Tabalong adalah yang diresmikan adalah yang kedua. Nah, sistem yang digunakan di PTSP adalah menggunakan aplikasi online dan bisa itu sudah di-upload, di-download dan karena ini sudah online oleh masyarakat. Dan ini mengurangi tata buka dari masyarakat untuk membuat izin atau buat apa saja sudah bisa dilihat seperti itu, karena aplikasinya sudah ada. Untuk Kabupaten lain ada targetnya, Pak? Ya, kami berharap semua Kabupaten di Kalimantan Selatan itu sudah menggunakan PTSP di 2018. Diharapkan dengan adanya sistem ini dapat memudahkan masyarakat dalam mengurus segala keperluan pada kantor Kementerian Agama. Karena, selain proses yang cepat dan mudah, masyarakat juga dapat mengaksesnya secara online. Ramadi, TV Tabalong, melaporkan.